Halo para moviemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kita akan bahas drakor lagi nih coy. Sebuah drakor yang seru dan juga lucu. Kalian harus tonton Ini Drakor sih. Karena ini drakor berkisah tentang seorang anggota boyband dari Korea Selatan. Tapi dia itu jatuh cinta sama perempuan anggota Kopassus dari Korea Utara. Gara-gara konser di wilayah perbatasan Korea Utara sama Korea Selatan. Wah menarik banget gak sih? Yaudah gak usah banyak cincong. Selengkapnya di The Sibling. Berlatar di tahun 2000. Dimana ceritanya Korea Selatan sama Korea Utara itu lagi melakukan semacam perjanjian perdamaian gitu lah. Dan gara-gara itu semua, akses antara kedua negara jadi dibuka. Baik itu akses darat, laut, maupun akses udara. Acara konferensi perdamaian itu diadakan di daerah perbatasan yang bernama Pyonghua. Yang termasuk di wilayah Korea Selatan dan Korea Utara gitu lah. Nah karena acara itu, akhirnya kota Pyonghua jadi rame kedatangan banyak wisatawan dari seluruh penjuru negeri. Terutama dari Korea Utara yang berbaur sama warga Korea Selatan. Dan di saat yang bersamaan, kota Pyonghua juga baru aja menyelenggarakan pemilu wali kota. Dan terpilihlah Ibu Won Tai Sok yang biasa dipanggil Neneng Sambel. Jadi wali kota di kota Pyonghua. Nah untuk merayakan kemenangan si Neneng Sambel yang terpilih jadi wali kota, dia akhirnya bikinlah tuh semacam konser perayaan gitu. Dia undang boyband papan atas asal Korea Selatan yang bernama Vita. Yang nanti salah satu anggotanya bakal jin lho. Tapi itu nanti dululah. Oke lanjut. Waktu konser pun tiba dan para anggota boyband Vita sekarang udah sampai di kota Pyonghua. Dan mereka pun langsung aja konser di gedung pertunjukan yang rame dan juga penuh. Bahkan ceritanya seluruh dunia sampai ikut meliput kejadian itu. Karena boyband ini tuh artis global. Sampai-sampai si Ibu Neneng selaku wali kota pun ikut nonton konsernya si Vita ini. Dan anak si Ibu Neneng juga ternyata penggemar berat Vita ini. Tapi sayangnya pas lagi konser, tiba-tiba ada sekelompok penyusup yang datang menyelinap ke gedung pertunjukan. Dan ternyata mereka ini masuk dan memasang bom di gedung itu. Para teroris ini nargetin presiden yang rencananya bakal datang ke konser ini. Tapi untungnya presiden malah gak jadi dateng. Nah gara-gara presiden gak jadi dateng, para teroris ini pun akhirnya gak jadi buat ngebom tempat ini. Dan ketua mereka memerintahkan buat beresin semuanya tanpa jejak. Berhubung kabar soal ancaman bom ini udah terlanjur kesebar, si Ibu Wali Kota yang lagi asik nonton pun tiba-tiba didatangin staffnya dan langsung dibisikin kalau tempat mereka sekarang ini sedang mendapat ancaman pengeboman. Seketika si Ibu Wali Kota jadi panik, tapi awalnya dia gak percaya dan ngira paling ini cuma lelucon orang iseng. Tapi salah satu staffnya yang berasal dari Korea Utara nyaranin buat langsung kosongin gedung dan evakuasi aja. Tapi kalau seandainya ini cuma bohongan, gimana nanti? Apa kata dunia kalau dia selaku wali kota malah kabur dari situ? Terlebih ini tuh acara penting, dimana konferensi perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan diadakan. Mereka pun pusing dan debat satu sama lain. Akhirnya diputuskanlah buat memanggil Kopassus aja. Langsung deh tuh pengawalnya telpon Kopassus buat nanganin kejadian ini. Di tempat lain, ada seorang cewek cantik yang kelihatan lugu banget baru aja datang dari Korea Utara ke kota Pyonghua. Ini cewek kelihatan lugu banget, kelihatannya kayak cewek kampung yang baru datang ke kota. Dia sampai kagum banget sama semua kegemar lapan kota Pyonghua ini coy. Usut punya usut, ini cewek kampung datang ke kota Pyonghua mau cari klinik obat dan kayaknya mau beli obat gitu. Tapi sayangnya kliniknya tutup gara-gara lagi ada konservita tadi itu. Di tengah kebingungannya, ini cewek tiba-tiba didatengin sama sepasang tukang obat. Dia nanya lah, mau apa kesini gitu kan. Si cewek jawab, kalau dia kesini tuh mau cari obat jantung buat keluarganya. Soalnya di kampungnya dia tuh gak ada obat-obatan dan semuanya masih tradisional pake dukun dan biayanya mahal banget. Wah pokoknya bener-bener kampung banget lah ini cewek. Ngedenger kayak gituan, si tukang obat jelas aja malah ngeledek cewek itu dan bilang kalau dunia ini tuh udah modern. Masa sih masih aja percaya sama hal-hal tahayul begituan. Dan tanpa basa-basi, si tukang obat tiba-tiba langsung nawarin obat jantung ke si cewek itu. Berhubung itu cewek polos banget dan baru dateng dari kampung, ya dia percaya-percaya aja akhirnya. Nah si tukang obat itu ngajak si cewek buat ke tempatnya kalau mau. Soalnya dia punya lebih banyak obat itu di rumahnya. Nah akhirnya si cewek pun nurut-nurut aja. Oh ya by the way nama cewek ini tuh Baik Yong Ok. Berhubung namanya susah buat disebut, kita sebut aja dia sebagai Mbak Lisa. Oke lanjut. Mbak Lisa akhirnya dibawa sama si tukang obat ini. Dan dia awalnya Mbak Lisa ini lugu-lugu aja. Tapi lama-lama malah si tukang obat ini kok jadi songong. Karena Mbak Lisa ini cantik dan ternyata Mbak Lisa malah mau dibawa ke tempat prostitusi. Mbak Lisa akhirnya marah dan minta turun, tapi gak dikasih turun. Akhirnya terpaksa Mbak Lisa yang sebenarnya ini adalah anggota Kopassus dari Korea Utara langsung deh nodongin senjata ke si muka orang ini. Dan di saat yang bersamaan juga Mbak Lisa dapat panggilan mendesak dari pasukannya buat datang ke suatu tempat. Mbak Lisa pun meminta mobil si tukang obat dan bilang kalau dia cuma pinjem besok dibalikin di depan apotik tadi. Si tukang obat pun cuma bisa melongo deh. Selesai pertunjukan, salah satu anggota Boy Bin Vita yang bernama Liot alias Lolot gitu kan biar gampang disebutnya. Dia tuh memutuskan untuk menyelinap keluar dan ketemuan sama cewek yang bernama Ginny. Rupanya si Lolot nemuin cewek ini gara-gara dia pengen ngambil senjata mainan yang dijanjiin si Ginny buat si Lolot. Nah si Lolot minta senjata ini tuh gara-garanya dia suka main game perang-perangan. Oke next. Kopassus pun akhirnya datang ke gedung pertunjukan buat meriksa laporan tadi. Tapi sayangnya mereka gak nemuin apa-apa. Malah yang ada mereka menemukan si Lolot sama si cewek lagi di dalam mobil megang senjata yang tadi itu. Seketika kejadian itu dilihat sama banyak wartawan yang ada di situ. Dan si Lolot juga dimarahin sama anggota Kopassus yang ternyata itu adalah Mbak Lisa. Mbak Lisa yang kesel karena ngira kalau laporan ini cuma laporan iseng pun akhirnya ngebanting mainan senjata itu sampai hancur. Lolot yang marah gara-gara senjatanya dirusak sama Mbak Lisa pun akhirnya memutuskan buat bikin perhitungan sama Mbak Lisa. Tapi pas dia mau nemuin Mbak Lisa, Lolot malah ngeliat Mbak Lisa lagi berantem sama salah satu teroris yang tadi mau pasang bom. Dan dari pertarungan itu Mbak Lisa menemukan sebuah detonator bom dari tangan si teroris. Dan gara-gara kejadian itu yang awalnya Mbak Lisa ngira ini cuma iseng, akhirnya dia jadi curiga kalau ini kejadian ancaman beneran. Sedangkan Ibu Wali Kota akhirnya memutuskan buat ngebentuk pasukan khusus yang ada di kota buat nanganin hal-hal kayak gini lagi lain kali. Sementara itu si Lolot gara-gara kejadian penggerebakan di mobil sama cewek akhirnya jadi gosip di seluruh negeri dan hal itu bikin seluruh manajemen jadi pusing. Dan ujung-ujungnya si Lolot malah disuruh buat ikut wajib militer demi mengkindari para wartawan dan juga buat nutupin kasusnya itu. Akhirnya mau gak mau si Lolot jadi ikut wajib militer. Di tempat lain ketua teroris yang tempoh hari berencana ngebom kota Pionghoa ternyata datang ke tempat anak buahnya dan marahin mereka gara-gara mereka ninggalin jejak disana. Padahal si ketua udah bilang buat beresin semua tanpa jejak. Selain itu rencana mereka juga bocor akhirnya si ketua nyuruh anak buahnya buat beresin semua. Sementara si Lolot yang sekarang udah gabung militer, tiap hari dia ngeluh terus ke manajernya. Kapan ini bakal selesai? Si Lolot udah gak tahan buat jalanin wajib militer. Tapi si manajer bilang yaudah sabar aja atau paling dia cuma ditempatin di divisi humas. Nah di asrama militer, si Lolot justru ketemu sama si mbak Lisa disana. Lolot awalnya ngira kalau di markas militer dia bakal ditempatkan di divisi humas yang kerjanya ya cuma santai-santai aja. Tapi ternyata dia justru ditempatkan di satuan tempur khusus yang dibentuk sama si wali kota sebelumnya tadi itu. Wali kota beranggapan kalau si Lolot nanti bisa jadi brand ambasador buat pasukan kota Pionghoa penjaga perdamaian. Lolot ada di pasukan itu bareng bersama mbak Lisa yang juga ditugasin buat mimpin pasukan itu. Dan saat si Lolot ngejalanin latihan tempur, Lolot yang emang gak pernah ngelakuin hal-hal berat selama hidupnya tentu aja malah cuma jadi beban buat timnya. Bahkan berulang kali mbak Lisa harus ngebantuin si Lolot. Dan berhubung tim bentukan ini terdiri dari pasukan dari Korea Selatan dan juga Korea Utara, hal itu ngebikin tim jadi gak kompak karena masing-masing tentara dari tiap negara merasa ingin terlihat lebih menonjol. Akibat mereka gak kompak, si Lolot akhirnya gugur dalam latihan. Untungnya ini cuma latihan dan gak bikin si Lolot mati beneran. Tapi tetep aja mbak Lisa yang kesel karena timnya gak kompak, akhirnya menghukum seluruh anggota buat jalan dari hutan ke markas. Si Lolot yang notabene anak manja pun akhirnya ketinggalan. Di saat anggota lain udah pada sampai di markas, si Lolot justru masih aja di jalan sendirian sampai malam. Di tempat lain, tim penyidik dari kota Pionghoa lagi berusaha buat membujuk anak remaja cewek yang rupanya ngebocorin rencana teroris tempoh hari. Ternyata berkat informasi dari dia, akhirnya si teroris batal melakukan aksinya. Si gadis remaja ini juga punya informasi penting tentang gerombolan organisasi teroris yang bernama Violet ini. Tapi si remaja gak mau cerita ke siapa-siapa. Akhirnya penyidik ngebujuk remaja itu yang ternyata ngefans banget sama si Lolot buat cerita ke si Lolot aja. Remaja itu pun akhirnya mau. Tapi sayangnya sebelum itu anak cerita, si anak justru diculik sama gerombolan teroris gara-gara ada salah satu anggota penyidik kota Pionghoa yang berhianat dan bekerja sama sama para teroris. Akhirnya itu anak pun dibawa. Tapi pas di tengah jalan, pas para teroris mau isi bensin, dia berhasil kabur dari mereka. Otomatis para teroris itu langsung ngejar dong. Nah di tengah pelariannya itu, itu bocah justru ketemu sama si Lolot yang tadi masih di jalan gara-gara ditinggal sama temen-temennya sepulang latihan. Si Lolot pun akhirnya mencoba menolong si bocah. Oh iya bocah ini bernama Song Yi ya by the way. Lanjut. Tapi sayangnya di saat mereka lari, tangan si bocah ini akhirnya kena tembak. Akhirnya Lolot mutusin buat mencar. Si Lolot bakal nyamar jadi Song Yi dan pake bajunya dia biar para teroris ngejar dia. Sementara si Song Yi bisa kabur buat cari bantuan. Para teroris pun langsung ngejar si Lolot sampai akhirnya Lolot terdesak di ujung jalan. Si Lolot yang sebenarnya bawa senjata pun sebenarnya udah berusaha buat balik ngancam si teroris. Tapi para teroris tau kalau militer yang lagi latihan itu gak mungkin dikasih peluru beneran. Dan denger hal itu, si Lolot pun jadi salah tingkah. Beruntung di saat Lolot mau diapapain sama para teroris, tiba-tiba dateng seseorang pake motor buat nyelamatin si Lolot. Ternyata orang itu adalah Mbak Lisa. Tapi berhubung Mbak Lisa sama si Lolot kalah jumlah, akhirnya mereka kewalahan dan mutusin buat kabur nyemplung ke dalam sungai. Para teroris pun terus menembakin mereka dari atas. Dan sialnya si Lolot ternyata gak kuat nyelam lama dan dia pun kehabisan nafas. Ya tapi untungnya ada si Mbak Lisa. Dia pun dikasih nafas tambahan sama si Mbak Lisa. Oke sekian dulu part pertama dari serial drama yang berjudul My Military Valentine ini. Kalau kalian suka kasih komen aja di bawah buat kita lanjutin apa enggak. Oke sekian dari The Sibling. Terima kasih. Terima kasih.